Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Riau mengamankan 3 tas koper dan 2 kardus yang berisi ratusan bungkus rokok dan puluhan botol miras ilegal tanpa cukai. Petugas mengamankan barang tersebut dari sebuah kapal penumpang dari Batang yang sedang bersandar di Pelabuhan Bandar Sri Raksamana Bengkalis. Ratusan bungkus rokok dan puluhan botol miras serta 12.500 gram tembakau ilegal ini baru saja diamankan petugas Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis. Petugas mengamankan barang impor ilegal ini dari sebuah kapal penumpang di Pelabuhan Bandar Sri Raksamana Bengkalis Riau saat sedang bersandar. Pihak Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis Riau saat melakukan penyitaan barang, ABK kapal justru tidak mengetahui siapa pemilik barang karena ia hanya disuruh untuk membawanya saja sampai ke Dumai. Ratusan bungkus rokok dan miras yang mengandung etil alkohol atau MMAA termasuk golongan A serta tembakau iris ilegal ini diamankan karena tidak memiliki cukai atau masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. Kepala Seksi Penindakan Bea dan Cukai Bengkalis Riau Eko Bramantio mengatakan penungkapan kasus ini berkat adanya informasi bahwa ada pengiriman barang melalui kapal penumpang dari Batam tujuan Dumai. Berkat informasi ini, sebelum kapal sampai ke Dumai dan sedang sandar di Pelabuhan Bandar Sri Raksamana Bengkalis, petugas BC langsung melakukan penggeledahan dan menemukan tiga tas koper dan dua kardus yang disimpan di bawah kursi kapal. Yang kami dapatkan dari info masyarakat bahwa akan ada kiriman BKC ilegal melalui kapal feri dari Batam tujuan Dumai. Pada saat kita lakukan perbingungsaan, memang didapatkan ada tiga koper dan dua kardus yang berisi BKC ilegal. Pada saat kita tanya ke ABK apakah ada pemilik barangnya, ABK kapal menyatakan bahwa mereka hanya dititipin untuk nantinya ada yang mengambil di tempat tujuan. Pihak B dan cukai Bengkalis menaksir kerugian negara dari kedua jenis barang impor ini mencapai ratusan juta rupiah karena masuk ke Indonesia tanpa ada cukai atau tidak membayar pajak. Terkait pengiriman barang ilegal itu, pihak BC Bengkalis masih melakukan pendalaman karena saat penyitaan, ABK kapal tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Dari Bengkalis Riau, Dedy Iswandi, Ainews melaporkan.